Intro Selamat pagi kekasih Yesus Kristus Majelis Jumat Kegepi Romamun dan tim multimedia mengucapkan Selamat berjalan bersama dengan Roh Kudus Kita menapaki hari-hari tua kita khususnya para lansia, ibu dan bapak Menjalani hari-hari kita bersama dengan Roh Kudus Tapi jangan lupa bahwa kita harus semakin mempertajam pendengaran kita Sebagai seorang murid di hadapan Tuhan Supaya kita dapat membedakan mana suara Tuhan, mana suara yang lain Atau sama seperti Salomo dapat membedakan mana yang baik, mana yang tidak Memang kita masih di tengah-tengah pandemi COVID-19 Dan itu memang tidak dapat kita hindarkan Tapi dengan kuasa Tuhan kita boleh berjalan dengan mendisiplinkan diri Mengatur distance dengan orang lain Dengan menggunakan masker apalagi kita sebagai orang tua Dengan berolahraga sedikit Supaya kita makin sehat Sehingga kita boleh menjalani hari-hari ini Bersama dengan Tuhan Dan menikmati dengan anak cucu Ibu bapak, para nansia dan warga jemaat sekalian Sapaan rohani kita kali ini diambil dari Masmur 139 Ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11 Dengan topik atau tema Tuhan Allah Maha Hadir Demikian turmat Tuhan Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu Kemana aku dapat lari dari hadapanmu Jika aku mendaki ke langit Engkau disana Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati Disitu pun engkau Jika aku terbang dengan sayap fajar Dan membuat kediaman di ujung laut Juga disana Tanganmu akan menuntun aku Dan tangan kananmu memegang aku Wow, luar biasa Satu keyakinan yang luar biasa dari Daud Dimanapun dia berada Apapun situasinya Kapanpun Kapanpun Waktunya Dia selalu yakin Kalau dia bersama dengan Tuhan Daud memang banyak Mengadakan perjalanan Sebagai seorang raja Apalagi ketika dia menjadi panglima perang Dia selalu ada di dalam peperangan Dia rasakan kehadiran Tuhan yang luar biasa Bahkan waktu remaja pun Dia sudah merasakan kuasa Tuhan Saat mengalahkan bulian Bahkan pada waktu pengejaran Raja Saul pun dihadiran Tuhan Di tempat yang paling sunyi Di tempat yang paling berbahaya Tuhan selalu dia rasakan Bahkan ketika dia salah sekalipun Saat berjina dengan berseba Ada Tuhan yang meluruskannya Ada Tuhan yang mengingatkannya Bahkan dia pun sampai saat ini Tidak-tidak takut melalui ayat ini Kalaupun dia harus menyelesaikan tugasnya Dia akan mati seperti di ayat Yang ke delapan tadi Jika aku mendaki ke langit Engkau ada disana Jika aku menaruh tempat tidurku Di dunia orang mati Disitu pun engkau ada Bagi Daud Tuhan itu bukan hanya Bersama dengan manusia pada waktu hidup Tapi pada waktu mati pun Saat kita mati pun Nampaknya Tuhan bersama dengan kita Tapi maaf bukan nampaknya ya Pasti Tuhan bersama dengan kita Dulu aku tidak begitu memberi perhatian Tentang hal ini Apakah Tuhan bersama kita pada waktu mati? Ya Tapi ketika mulai menjadi seorang pendeta Dan saat menguburkan orang yang meninggal Aku mulai menghafal kalimat-kalimat terakhir Saat temukuran orang yang meninggal Begini bunyinya Hai Adwi Engkau akan kembali menjadi tanah Tapi Tuhan Allah Yang menciptakanmu Dan Yesus Kristus Yang menembus engkau dari dosa Dan roh kudus Yang membawam ke dalam kerajaan Allah Yang akan menyertai Debu tubuhmu Atau tubuhmu Jadi rupanya di kuburan pun ada janji Kalau kita memang disertai oleh Tuhan Kenapa ya? Padahal banyak orang mengatakan Bahwa dari manusia itu hanya jiwa dan rohnya yang dibutuhkan Sementara tubuhnya tidak perlu Ternyata tidak Tuhan juga memelihara tubuh kita ini Sehingga bagi Tuhan rupanya Tidak ada perbedaan antara orang yang hidup Dan orang yang mati Orang yang hidup di dalam Tuhan Dan orang yang mati di dalam Tuhan Pantas Paulus mengatakan Dalam Filipi 1 ayat yang ke-21 Bahwa hidup bagiku adalah Kristus Dan mati adalah keuntungan Karena di dalam kematian sekalipun Ternyata Tuhan ada di sana Tuh enak sekali ya Janjinya itu Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati Disitu pun nekau Jadi kita tidak menjumpai kuasa maut Tapi kita menjumpai kuasa Tuhan Sekalipun kita mati Sampai kedatangannya Yang kedua kita akan dibangkitkan kembali Jadi melalui Daud ini kita dapatkan pengharapan Karena Daud mengalaminya Dia akan membangkitkan kita Kita perhatikan Dalam 1 Korintus pasal 15 Ayat yang ke-51 Sampai 52 Orang-orang mati akan dibangkitkan Ya Bahkan Orang yang mati di laut sekalipun Ya Laut itu akan mengeluarkan Ini satu jaminan bagi kita Tentang kebangkitan tubuh kita Dari antara kematian itu Kita melihat dari Wahyu pasal yang ke-20 Ayat yang ke-13 Wahyu pasal yang ke-20 Ayat yang ke-13 Disitu dikatakan Maka laut menyerahkan orang-orang mati Yang ada di dalamnya Jadi bukan hanya kuburan yang di darat Seringkali orang bertanya sama aku Bagaimana mempendeta Kalau orang yang mati itu Mati di hutan Mati sudah lama sekali Dan mati Sebagian tubuhnya di kubur Sebagian indah dan sebagainya Bagaimana itu nanti bisa hidup Saya bilang Dalam kuasa Tuhan Karena Allah kita itu Allah yang maha kuasa Maka semuanya bisa dibangkitkan Ya Sedangkan orang yang mati di laut Sekalipun Itu akan Dikembalikan Pada waktunya Maka kita sebagai Orang-orang tua Yang memang kita sedang menghitung Hari-hari kita Sekarang hitungan waktu kita Bukan maju Tapi mundur ya Makin mundur Makin mundur Makin mundur Makin dekat Makin dekat Tetapi ketika Wisya kita juga semakin dekat Kita akan merasakan Bahwa Tuhan juga semakin dekat Bahkan kita tahu Di tempat peristirahatan kita Sekalipun Tuhan ada di sana Jangan khawatir Karena Yesus berjanji Tak seorang pun Melepaskanmu Melepaskan engkau Dari tanganku Jadi orang yang percaya itu Nggak akan dipisahkan oleh maut Nggak ada yang bisa memisahkan kita Dari tangan Tuhan Ya Nggak ada Kebuatan apapun Kita baca Misalnya Di Johannes Yang ke-10 Ayat yang ke-28 Dikatakan demikian Dan aku memberikan hidup yang kekal Kepada mereka Dan mereka Pasti Tidak akan binasa Sampai selama-lamanya Dan tak seorang pun Dan seorang pun Tidak akan merebut mereka Dari tanganku Ya Jadi yakin Para lansia Ibu bapak sekalian Warga jemaat Tak satu pun Yang boleh lepas Dari tangan Tuhan Karena tangannya Mencengkram kita Memegang kita Sekalipun kita Melewati Jurang kematian Seperti Daud Mengatakan dalam Masmur Pasalian Ke-23 Ayat yang pertama Dan ayat yang kedua Sekalipun dia melewati Jurang maut Tapi tongkatnya Kehadirannya Filmannya Mengawali Menuntun Sampai keluar dari Maut Dari kematian Dan akan dibawa Ke rumah bapak Di ayat yang ke-6 itu Maka dia akan tinggal Bersama dengan bapak Untuk selama-lamanya Shalom Terima kasih telah menonton!